Berikut adalah hasil perempat final Indonesia Open 2024. Di perempat final Gandaputra, Mohamad Sohibul Fikri, Bagas Maulana harus kalah dari Gandaputra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan skor 16-21, 21-15, dan 21-23, dalam durasi 1 jam 8 menit. Di perempat final Gandaputra, Sabar Karyaman Guttama, Mohamad Reza Pahlevi, berhasil mengalahkan Gandaputra Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Pohesuan, dengan skor 21-17, 14-21, dan 21-16, dalam durasi 57 menit. Gandaputra Malaysia, Man Weichong, Kai Wonti, berhasil mengalahkan Gandaputra Campuran Chinese Taipei, Lu Qingyao, Yang Pohan, dengan skor 21-17, 18-21, dan 21-10, dalam durasi 57 menit. Di perempat final Tunggal Putri, Wang Ziyi, berhasil menang atas pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dengan skor 21-18, dan 21-18, dalam durasi 45 menit. Di perempat final Tunggal Putra, Carolina Marin, berhasil mengalahkan pemain China, Han Yue, dengan skor 21-18, dan 21-16, dalam durasi 27 menit. Tunggal Putri China, Chen Yufei, berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Sung Suoyun, dengan skor 21-15, dan 21-17, dalam durasi 37 menit. Di perempat final Ganda Campuran, Decapol Puah Farah Nukroh, Sapsire Taeratana Chai, berhasil mengalahkan pasangan Indonesia, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, dengan skor 21-16, dan 21-17, dalam durasi 41 menit. Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil menang atas sesama wakil China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 21-17, 11-21, dan 21-14, dalam durasi 57 menit. Zheng Siwei, Huang Yaxin, berhasil mengalahkan ganda campuran Hong Kong, Tang Chunman, Seying Sweat, dengan skor 21-17, dan 21-10, dalam durasi 30 menit. Tan Qianmeng, Lai Peijing, berhasil mengalahkan ganda campuran Korea, Kim Wonho, Jong Naeng, dengan skor 21-18, dan 21-19, dalam durasi 39 menit. Berikut adalah, hasil pertandingan lain, perempat final, Indonesia Open 2024. Terima kasih telah menonton!